Terpaksa jadi vlogger Saya suka kantor ini, suka jalan-jalan ke Bandung Oke oke berangkat Hai Chief, gue Maha Dan selamat datang di kanal Youtube Froyonion Hari ini gue akan ngajak beberapa anak Froyonion untuk ke Bandung Kayak yang pernah dibilang PD baik Dan Bandung bagiku bukan masalah geografis Lebih jauh dari itu melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi Dan ya memang, Bandung punya perannya sendiri di hidup gue Tapi kita juga dapet challenge dari pak produser Budget yang dikasih cuma 500 ribu Sebenernya beban ya Kita harus cari tau dulu kita mau kemananya Ke pembinatang kali ya Ke sate jando dulu Sekarang kita lagi melepir dulu nih di pom bensin Mentrin mah sama Cindy Dari tadi ternyata menahan pipis Ya karena gue kan gak pernah ke genung sate nih Jadi apakah bentuk sate sih ada sate Lihat nih, tuh sate Iya Ini gedung sate Kita udah sampe di sate jando Ini tuh ada yang satenya sama pake lemak gitu Ya dua pilihan ada yang campur sama engga Kayaknya banyak yang baru dibakar Jadi kan karena hari ini challenge-nya Kita dikasih budget 500 ribu Untuk jalan-jalan Makan Jadi kita harus memikirkan strategi Ini biar gak boras di awal Kita pesannya 3 untuk ber4 Lalu kita mempunyai minuman sendiri Iya Tentu porsinya Kalau yang campur tapi itu 30 ribu Yang jando aja 25 Aja 25 85 85 Ya Allah udah 100 aja ya Kita mau beli minum masih bisa lah ya Sate jando Jando tuh apa sih kak? Kata orang ini susu Atau ada yang suka iseng katanya bilang ini buting Sate buting Iya Jadi ini adalah susu lemaknya ya yang ini Itu ayam Itu ayam Ini yang ini Aduh capek banget lah yang ini ya Yang ini adalah lemak Mari kita coba Ini dia susu sapi Ini Kayak lemak sih Lembut ya Ya lemak pada umumnya guys Luarnya tuh lembut Tengahnya keras ya apa tuh Tapi yang unik Si satenya tuh di bumbu kuning dulu Misalnya kalau sate biasa kan ya udah aja gitu kan Kalau gak pake kecap Ini tuh di bumbu kuning dulu nih Misalnya si ayamnya tuh Ayamnya tuh di bumbu kuning dulu guys Keliatan gak sih dia rada-rada kuning gitu Ada kunyit Terus lontongnya ya Entah kenapa Lebih hijau dari biasanya Iya ya? Gak tau Itu daunnya kali Iya kali ya Mungkin diberi pandan Jadi ini memang bukan kali pertama saya ya Makan jandung Lu juga pernah kesini bareng Kulineriko Ini bareng Miko sama Ari Jadi intinya kalau misalnya ada yang ngomong Sidi langsung ke pindah aja Ya Jadi gak selan Botanya gak selan Hmm Kenapa? Mencerat ya Hehehe 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 Mau kemana lagi? Kita mau ke zoo Kita cobain Ini mau introvert tuh berasa banget Hehehe Jadi temen-temen Niatnya hari ini tuh Kan tadi Sempet ngobrol-ngobrolan Kita mau ke kebun binatang Karena Bandung hujan Seperti yang dilihat di kaca Seperti leriknya Pidi Baik Iya Dan Bandung bagiku Eh makan ya guys Mau apa kak? Asin anin Jadi setelah digocek hujan dua kali Sekarang gak hujan lagi Kita Dari yang memutuskan untuk ke kebun binatang Hujan pindah ke galeri Galerinya Istirahat makan siang Kita pindah ke galeri yang lain Kita pindah ke galeri yang lain Karena hujan lagi Ternyata Sekarang terang Kita akan pindah ke kebun binatang Gimana ya Pak Harwin nih? Digocek sama hujan Digocek sama hujan Gak jadi anak seni lah berarti Gak jadi anak seni lah Kita jadi anak alam aja lah Jadi anak alam Ternyata 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 Keren Kemarin di komen youtube ada tuh Bye guys Kita mau kemana? Mau ngeliat binatang Tidak Yang udah diperbaruin apa aja Pak? Kebetulan kita kandang-kandangnya juga udah baru Terus ada zona afrika juga yang baru Ada anak singa juga yang baru ngelahirin Anak singa baru ngelahirin Eh singanya baru ngelahirin Hahaha Makanya lucu ya? Lucu ya Makasih Makasih Nah akhirnya kita main ke kebun binatang Dan harganya ternyata udah naik Rp 50.000 Emang dulu berapa? Satu orang Jadi total abis kita udah Rp 200.000 Untuk wisata Oke di mana? Ngari mau Oke Nah ini hubungan otak Oke Ini hubungan otak Orang Jangan dapati Ini Engman Iya Engman 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 Jadi untuk tiket masuk, tadi kan kita layar Rp50.000, tapi buat menikmati mobil yang tadi kita lihat itu bayar lagi Rp120.000, terus ada lagi ngasih makan, bayar lagi Rp25.000, cukup mahal sih. Tapi buat warga Bandung yang bosen dia, bosen lah terus mau ke taman safari yang rasanya jauh, ya ini cukup loh. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jadi kita udah di... Ini setau gue ini jalan Lombok. Kita bakal makan mie Lomi. Ini namanya Lomi, guys. Rekomendasinya Kamaha. Lautan by Zina. Di sini ada mie gepeng, dumplingnya gitu, pangsit. Terus ada sayurnya juga. Terus dapet bakso dua. Ini kerupuk kulit. Kita coba kuahnya dulu kali ya. Asin, gurih. Enak. Gue gak suka daun bawang, mie tewek. Jadi gue pisahin dulu ya. Ya. Yang bikin beda kan kuahnya ya. Selebihnya sih harusnya mirip aja sama. Jadi harus dimakannya pas angan. Tuh, dingin ntar encer. Tuh. Kasih sama sih, ha. Ya enak. Si pangsitnya full, guys. Bisa dilihat gak? Ayam semua. Worth it lah. Jadi gak cuma tepung doang gitu. Mantap. Kita total tadi, berarti sembilan dua. Kan kita sih punya minum semua. Jadi gak bisa minum. Nah. Yang bedroom. Di sini kita mau jalan dulu. Jalan. Kita muter-muter Bandung lah. Oh ya di sini mah jatuhlah makan. Kayaknya kita nyari wisata-wisata yang tidak berbayar. Seperti Asia Afrika, Alun-Alun dan sekitarnya. Kita mampir kesana kali ya. 120 ribu. Ya. Untuk makan malam. Ini perempat bisa lah ya. Let's go. Oh gitu. Kita sekarang lanjutin jalan ke Grammars. Buat ngeliatin sebuah gift shop. Yang menurut gua bisa ngejual idealisnya dengan keren. Ya udah ntar lihat aja tempatnya gimana. Saya mau jadi anak culture tapi saya bingung mau mulai dari mana. Dari sini tempatnya. Kalian harus beli barang di sini. Tuh. Tuh. Sayangnya cuaca Bandung hari ini kurang mendukung. Nah sejanya-janya sih kita pengen jalan-jalan ke daerah Asia Afrika, Alun-Alun, melipir ke Braga atau ke pasar ABC mungkin. Tapi karena hujan gak kelar-kelar akhirnya kita mutusin untuk langsung makan malam. Tentu disini ada sapotahunya. Terus ada baso ikan nih yang seperti ini. Jamur telinga. Sawi. Kalau engga pak choy. Wortel, basuh, ayam Lewah ya Bisa bajet cuma Rp120.000 Emang paling adek dong Ya, terima kasih Terima kasih Tapi buat approve Diajak jalan-jalan maha di Bandung Buat menu-menu makanannya approve kan? Boleh lah Ternyata kalo kita Tadi ngarepnya sore-sore jalan-jalan di Asaf Udah hujan ternyata Iya, jadi emang gak bisa Ayo guys, jadi kita sudah selesai Makan di Kobe Sebenernya kita di Cibadak juga Iya, pengennya cemil-cemil Ternyata kalo Jumat malam atau malam Jumat Itu dia tutup Jadi kita langsung pulang aja kali ya Tapi kita achieve lah ya Challenge dari Bapak Miko Rp500.000 Kita bisa jalan-jalan Masih sisa lagi Masih sisa lagi Kita gak terlalu hujan Jadi siapa tau kita bisa turun-turun dikit Di spot-spot yang kita lucu-lucu Semoga setelah jalan-jalan ini Mereka ngerasain deh Apa yang gue rasain dari Bandung Karena Bandung menurut gue Punya pengaruh yang baik Dalam sisi kreatif diri gue Pengaruh kreatif seperti apa? Kalo rame lanjut part 2 deh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa